Intro Hai teman-teman, gimana kawernya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Tidak dapat dipungkiri bahwasannya listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan Dengan listrik, maka dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang memerlukan energi Kita dapat melakukan konversi energi listrik menjadi energi gerak misalkan Atau menjadi energi panas Kebutuhan menangkan listrik tidak hanya diperlukan di dalam perkotaan Akan tetapi juga menuju ke pelosok-pelosok pedesaan Listrik dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber energi Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua Yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya seperti Matahari, ombak, angin, dan air Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Antara lain yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui Yaitu air Lebih tepatnya kita akan membahas tentang Pembangkit listrik tenaga air Atau yang kita sebut dengan PLTA Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk dirubah menjadi energi listrik Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir Misalnya dari bendungan atau air terjun Menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air Dan energi mekanik tersebut menjadi energi listrik dengan bantuan generator Sehingga diperolehlah energi listrik yang mana energi listrik tersebut akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat Hingga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari teman-teman Baik selanjutnya mari kita bahas Bagaimana proses pembangkit listrik tenaga air Dari awal hingga kemudian dapat digunakan listrik tersebut Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air Untuk dirubah menjadi energi listrik PLTA memiliki 5 komponen utama Yaitu bendungan, turbin, generator, penstok, dan jalur transmisi Nah berikut adalah pembahasan dari masing-masing komponen utama tersebut ya Baik komponen yang pertama yaitu bendungan Bendungan ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar Untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar Selain itu bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir dan irigasi sawah Kemudian yang kedua ada turbin Nah turbin ini berfungsi untuk mengubah aliran air menjadi energi mekanik Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator Sebelum turbin ada yang namanya penstok Yaitu pipa yang dialiri air bertekanan dari bak penampungan ke turbin Nah pentuk juga dapat disebut dengan pipa bertekanan ya teman-teman Yang kemudian dihubungkan dengan unit powerhouse Baik selanjutnya yaitu generator Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar Sehingga ketika baling-baling turbin berputar maka generator juga ikut berputar Nah generator selanjutnya akan merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik Yang terakhir yaitu jalur transmisi Yaitu berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari PLTM menuju rumah-rumah dan pusat industri Bentuk utama dari pembangkit listrik tenaga air yaitu Motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik air Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air Dan kemudian dari energi mekanik tersebut dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator Bendungan berfungsi untuk menciptakan tinggi jatuh air dengan cara menaikkan permukaan air Selain untuk menampung air, bendungan juga berfungsi untuk menciptakan energi Untuk memutar turbin maka perlu untuk meningkatkan tekanan air Intake adalah pintu masuk air yang berguna untuk menyalurkan air menuju ke pipa besar Yang kemudian akan menaikkan tekanan air sehingga dapat memutar turbin Setelah tekanan air dinaikkan, kemudian adalah peran turbin Yaitu mengubah energi potensial menjadi energi mekanik Air akan memutar sudu-sudu turbin sehingga akan terjadi perputaran Perputaran pada turbin ini kemudian dihubungkan ke generator Yaitu dengan bantuan poros dan gearbox Memanfaatkan perputaran turbin tersebut untuk memutar kumparan magnet dalam generator Sehingga terjadi pergerakan elektron Yang mana terjadilah proses perubahan energi Yaitu energi mekanik menjadi energi listrik Dalam hal ini kemudian didapatkanlah arus AC Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus listrik Yaitu arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi Ada pun trafo yang digunakan yaitu trafo step up Dan transmisi disini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke rumah-rumah ataupun industri Makan tetapi sebelum listrik digunakan Maka tegangannya perlu diturunkan menggunakan trafo step down Beberapa keuntungan dalam penggunaan PLTA sebagai pembangkit listrik Yaitu diantaranya sebagai berikut Yang pertama yaitu menggunakan energi alam Tentunya dengan menggunakan energi alam ini tidak akan menimbulkan pencemaran Kemudian PLTA juga dapat dipadukan dengan program-program yang lainnya Seperti pembangunan irigasi dan program perikanan Di sisi lain juga akan menjaga kelestarian lingkungan Dan dengan adanya waduk maka akan menjaga ketersediaan air Oke teman-teman demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan PLTA Mungkin pada video selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi tentang pembangkit listrik tenaga air Untuk dapat kita pelajari dan pahami bersama ya teman-teman Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat Mohon bantuannya untuk share, like, komen, dan subscribe Bye-bye Terima kasih telah menonton!